Cak Imin mengatakan, bila Amin menang, maka tidak akan ada wisata haram. Kok jadi pernyataannya kayak gitu ya? Barometer wisata itu halal atau haram apa? Kalau kaum sebelah, nggak apa-apa memberikan diksi halal haram terhadap benda. Tetapi kalau Cak Imin yang katanya kadernah dijin, lalu memakai diksi halal haram di dalam melebeli sebuah tempat, maka ini menurut saya sudah error. Error loh. Barometernya apa coba? Ini kan seperti mereka-mereka yang selalu mengatakan ini celana syara'i, sepatu syara'i. Kerudung syara'i. Astagfirullahaladzim. Ini namanya memakai nama, menjual nama syariat untuk jualannya supaya laku. Ini ketidak sopanan seorang hamba kepada robnya. Barometernya apa coba? Ada sepatu syara'i. Emang yang lain, yang beda dengan sepatu dia bukan syara'i gitu. Kerudung syara'i. Emang yang lainnya bukan kerudung syara'i. Ini kan diksi-diksi yang selalu digunakan oleh mereka untuk jualannya supaya laku. Dan itu menjijikan menurut saya. Perum syara'i. Barometernya apa? Jadi gini, jadikan yang terkontaminasi itu bukan mereka oleh ca'imin. Tapi ca'imin oleh mereka. Itu poinnya. Perhatikan? Yang terkontaminasi itu bukan mereka oleh ca'imin. Tetapi ca'imin oleh mereka. Kok bisa-bisanya menggunakan diksi halal haram terhadap tempat wisata? Bentar. Coba kita baca dulu beritanya nih. Heboh. Ca'imin janji tidak ada wisata haram jika Amin menang. Calon wakil presiden nomor 1 Muhammad Iskandar atau Ca'imin berjanji akan mengembangkan wisata halal Indonesia jika terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024-2029. Dia mengatakan akan menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata halal terbesar di dunia dan tidak ada lagi wisata haram. Enggak. Yang disebut wisata haram itu yang seperti apa? Coba kasih contoh satu. Produk-produk yang dijualnya, makanannya haram semua gitu. Emang ada? Coba kasih contoh. Hal itu dikatakan ca'imin dalam sambutannya saat menghadiri haul Masyaih ke-21 di Ponpes al-Yasin. Kemudian, kita akan lihat tanggapan dari pakar strategi pariwisata Indonesia, Taufan Ramdhani menilai Pernyataan Ca'imin sangat berpotensi meresahkan masyarakat, utamanya para insan, para wisata Indonesia. Wisata halal bukanlah bentuk islamisasi destinasi. Konsep wisata halal itu berkaitan dengan gaya hidup yang diberikan kepada wisatawan. Baik muslim ataupun non-muslim yang memang menghendaki layanan halal pada saat liburan di destinasi. Menurut Taufan, wisata halal sudah pasti tidak akan membunuh wisata konvensional yang sudah ada selama ini. Enggak, diksi-diksinya gitu loh. Oh, ini ada klarifikasinya dari Ca'imin. Setelah timbul polemik, Ca'imin mengklarifikasi pernyataan tentang wisata halal dan haram. Dalam klarifikasinya, Ca'imin mengaku salah berbicara prihal itu. Enggak, maksudnya kan ketika dia mengeluarkan pertama kali kalimat itu, apa yang mau dia sasar? Ketika rame lalu klarifikasi, oh itu pernyataan yang salah gitu. Artinya pola pikirnya itu sudah terkontaminasi. Terbunuh watak nadijinya, pola pikir nadijinya oleh kepentingan politik. Itu poin besarnya. Sehingga berani mengeluarkan kalimat-kalimat seperti itu. Yang sangat minhum sekali, satu kali lagi. Kalau mereka sudah biasa menjual nama syariat untuk kepentingan pribadi mereka. Untuk kepentingan dagang mereka. Biasa. Tapi coba lah, kalau orang-orang NU jangan seperti itu lah. Jangan seperti itu. Gak boleh seperti itu. Tidak sopan. Satu kali lagi saya katakan barometernya apa. Sehingga wisata itu bisa dikatakan halal dan haram. Di jarak gitu antara laki-laki dan perempuan. Misalnya ada satu pantai. Oh ini ditutup mimbar. Ini laki-laki, ini perempuan. Memang yang laki-laki doang tidak akan melakukan kesalahan. Tidak akan melakukan dosa. Bagaimana kalau homo? Hah? Perempuan dan perempuan disatukan. Bagaimana kalau lesbi? Kesempatan kejahatan, kesempatan berbuat dosa itu bukan karena dipisah. Itu loh. Jadi tidak tepat sekali mengatakan sesuatu ini wisata halal dan haram. Gala. Biar seperti ini aja. Poinnya satu, dia itu ingin merayu publik yang muslim untuk memilihnya kan itu. Sama seperti halnya. Saya ingin mengatakan, bila Amin terpilih, maka akan membebaskan Palestina dari belenggu jajahan Israel. Bayangkan, dia menjual darah Palestina. Dia menjual air mata orang Palestina. Dia menjual tangisan orang Palestina. Demi untuk kekuasaan. Maksudnya yang realistis-realistis aja. Berjanggi ya berjanggi, tapi yang realistis. Jangan yang membuat kemudian kita akan tertawa dengan kalimat-kalimatnya. Dan lagian, bila misal Amin menang, lalu terjadi diplomasi antara presiden dengan pihak Israel dan Palestina. Lalu terjadi perdamaian. Itu pun bukan berkat dari presiden dan wakilnya. Karena memang itu adalah tugas dari undang-undang. Tidak ada penjejahan di atas muka bumi ini. Perintah undang-undang itu. Dan lagian, itu namanya hanya menjual darah, air mata, keringat, kesusahan Palestina. Demi untuk kepentingan politik. Dan sebetulnya dikonfirmasi ketika di podcast dari Korbuzer. Saya minum itu mengatakan ketika BBM gratis. Bila dia jadi presiden. Lalu tunjangan untuk ibu hamil 6 juta. 6 juta tunjangan untuk ibu hamil. Sehingga ada netizen itu yang berkomentar. Oh, gitu ya. Yaudah saya makan hamil terus aja. Biar ditunjang oleh pemerintah. Setiap hamil 6 juta. Dan itu tidak akan bisa terrealistis. Tidak akan bisa realisasi. Dan dikonfirmasi. Oh, itu hanya kampanye aja. Bagaimana kemudian citra politik, citra partai politik, citra orang-orang politis yang akan semakin buruk bila pernyataan-pernyataan sembarangan itu dikeluarkan dan dipilih oleh publik. Oh, hanya untuk merayu. Tidak akan menjadi realitas di kemudian hari. Itu loh. Kembali lagi. Saya sangat menyayangkan Cahimin mengeluarkan pernyataan itu. Sebagai kader nadijin. Yang pola pikirnya mestinya sudah sangat plural. Memahami keberagaman. Dan diksi-diksi. Uhrawi itu. Jangan dikeluarkan hanya untuk kepentingan politik. Kepentingan dagang. Kepentingan suara. Jangan. Yang normatif-normatif aja lah. Gak enak kita melihatnya. Sebagai sesama kader nadijin. Kalau memang anda kader nadijin gitu. Terkejut ya, po. Ketika Cahimin mengatakan wisata halal, wisata haram. Apa ini? Ada satu peristiwa yang menarik. Dulu itu, ketika zaman perang. Syedina Umar ibn Khatob. Dia itu punya sekretaris namanya Malik Adari. Ketika akan perang. Syedina Umar ibn Khatob itu menulis aturan-aturan yang boleh dan yang tidak boleh. Termasuk salah satu aturannya tidak boleh merusak satu salib pun yang ada di gereja. Tidak boleh menghancurkan gereja. Tempat ibadah yang lain. Lalu, Malik Adari itu, dia mengatakan. Katakan aja, Syedina Umar, bahwa ini adalah syariat agama. Syariat Allah melalui Umar. Syedina Umar ibn Khatob itu marah. Jangan kau tulis bahwa itu adalah syariat. Karena yang bisa mendeteksi bahwa ini syariat atau tidak, yang bisa mengatakan bahwa ini syariat atau tidak, adalah kanjeng Nabi Muhammad. Dan saya bukan Nabi. Tulis aja, bukan syariat Allah melalui Umar. Tapi, Rakyul Umar itu pemikiran Umar. Bayangkan, sekelas Syedina Umar, di dalam melaksanakan sesuatu, tidak berani menamai pola pikirnya sebagai syariat. Sebagai produk syariat. Itu Rakyul Umar aja, pikiran Umar. Ini sekarang, Cak Imin ingin mengatakan sesuatu, melabeli wisata dengan wisata halal, wisata haram. Ah, tidak sopan itu namanya. Kapan ente diberikan wahyu oleh malaikat Jibril? Untuk memberikan nama bahwa ini wisata halal, wisata haram. Kan kalau sudah menjadi produk syariat itu, mesti ada kemudian include perintah dari langit gitu loh. Bukan pemikiran kita. Kalau pemikiran kita, ya pemikiran kita aja. Jangan dikatakan sebagai syariat. Allah, jangan. Jangan, jangan dikatakan sebagai pasti halal, pasti haram. Tuh. Tadi saya sudah singgung banyak contohnya. Sepatu syari, bentuk sepatu semuanya kayak gitu kok. Itu tidak sopan. Apalagi warna pink. Kapan Nabi Muhammad memakai sepatu warna pink? Tidak pernah. Jadi, janganlah dibuat-buat. Pakaian itu yang penting. Tutup aurat. Tidak transparan. Tidak menyerupai lawan jenis. Tidak ketat. Itu empate. Bentuknya gimana? Silahkan. Terserah. Jadi, jangan dikatakan bahwa ini adalah kerudung syari, di sepatu syari, baju syari. Enggak. Enggak ada. Yang penting empate. Tutup aurat. Tidak transparan. Tidak ketat. Tidak menyerupai lawan jenis. Itu konsep pakaian. Mau kerudung, mau baju, mau sepatu, atau apapun. Kalau sepatu kan, ya sepatu kayak gitu. Semuanya juga sama. Yang penting, kerudung, baju. Itu konsepnya empat. Oke lah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi, jangan jadi terkontaminasi, Caimin. Sayang sekali ya. Terbukti ya sekarang, Caimin yang terpengaruh, bukan. Caimin mempengaruhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.